Halo selamat siang kali ini kita mau bikin konten lagi ya tentang SPKLU ini kita mau nyobain tiga ya di daerah Tangerang BSD sebentar kita bayar dulu jadi hari ini kita mau nyoba tiga pertama Starpo kemudian ada dua lagi otopods ya nah nanti untuk otopods ada di video terpisah jadi ini nih rudenya nih ya kita mau ke sini dulu ke Starpo katanya sih masih gratis ya kalau di aplikasinya ya udah kita langsung ke lokasi aja ya Oke guys ini udah deket ya tuh posisi kita tempatnya di sini tapi karena sudah jam 12 11 kita mampir dulu makan di sini ya yang cepet aja supaya nggak perlu nunggu-nunggu Hai udah jam 12 soalnya ukurannya medium Hai terus ini French fries minumnya wajib ini eh nggak usah tambah duit terus tambahkan kepesanan ya tambahkan kepesanan tidak tidak terima kasih terus apa enggak cukup selesai lanjut ke check-out hai 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 kemudian lanjut ke the ini ya pencet angka 8 ya pak pencet angka 8 angka mana angka 8 oh gopay tapi purist oke tinggal bayar ya udah cukup oke kita bayar selesai bayar oh gitu ya oke terima kasih oke kita tinggal di kiriman saja kita udah sampai di lokasi tapi kok anehnya ini bangunan belum beres ya coba kita browsing lagi ya mungkin kita yang salah tapi starpo sih arahnya kesini oh starpo nih bekasinya terus charge check ini nomor berapa B kembil yang B kok saldonya gak ada kurang oh kurang si saldo dulu berapa dia ini ya sebentar saldo saya oh 45 ribu saya punya 52 ribu kan harusnya bisa dong oh tambah biaya harusnya bisa coba tes sampaikan bisa gak kan saya punya 52 ribu iya harusnya bisa ntar kan gak isi dulu kita isi dulu deh iya rupanya mepet gak mau iya ini sentar saya isi dulu nah udah pulang lagi harusnya bisa lho kok ntar belum refresh nah tuh nah kayaknya sih betul udah 100 ribu masuk belum bisa ini udah 100 ribu aneh gak bisa gak bisa oh menit itu iya iya nanti lagi ya oh cabut dulu kali ya tapi tak tip-tip error ya guys ternyata saya salah jadi dari bangunan yang itu tadi kita jalan lagi dikit ya sampai ketemu ini marketing galerinya West Senayan ya ini ya SPKLU nya ada disini nih chargernya jadi bisa kesini tapi tadi ada sedikit kejadian unik ternyata QR code nya yang ada di layar itu sama semua buat ke demo jadi akhirnya dikasih QR code khusus untuk tempat disini nanti tanya aja macinya disini ya kalau memang belum diperbaiki ini kebetulan saya mau jalan lagi jadi nanti silahkan aja datang kesini saya gak sempat selesai ya harganya sama aja dengan di pick ya di Starbucks pick nih posisinya disini oke guys tadi kita sudah nyobain Starpo ya memang ada kejadian cukup unik disana tadi ya pertama alamat dari aplikasinya tidak begitu pas ternyata gedung marketingnya itu agak sebelah sana lagi ya bukan di mana di bangunan yang sedang dikerjakan ya tapi agak minggir sedikit kita lewatin persis samping lampu merah nah pas sampai disana rupa-rupanya tadi kita coba ya pakai aplikasinya tidak bisa sampai berkali-kali kesalahannya adalah saya tidak membaca tulisannya bahwa dia bilang tidak tersambung harusnya kan kalau tidak tersambung saya paham bahwa ada yang salah nah kebetulan sama apa marketing di apartemen tersebut dibantu kontak ke pemilik yang kebetulan juga punya mobil ionic jadi setelah dibaca katanya itu cademo ya kita baca memang benar rupanya tulisannya cademo pantesan gak nyambung ya jadi ibaratnya salah QR code lah kita milih nah kemudian masalahnya berlanjut rupa-rupanya tiga-tiganya QR code itu sama setelah diperhatikan ya pantesan aja dicoba kiri tengah kanan sama aja gitu loh hasilnya jadi pas dilihat QR code nya rupa-rupanya tercetak sama jadi ya mungkin kalau mau lebih cakep ya kayak di ini kayak di PLN ya ditempel di body jadi kita gak mungkin salah gitu loh walaupun potensi tetap ada salah ya namanya juga QR code orang kan gak bisa baca sebetulnya setelah di scan baru ketahuan itu benar atau salah nah kemudian masalahnya berlanjut lagi pas sudah berhasil karena kita dikirim QR code sama sama owner nya rupa-rupanya listriknya jeblok tuh disitu di marketing itu ya gak salah juga sih karena memang untuk charger DC itu memang gak gampang ya setelah pernah kita lihat waktu saya baca tegangannya 400 volt ya nah saya gak tau 400 volt itu termasuk tegangan tinggi atau tegangan menengah ya yang pasti tidak sama dengan tegangan yang biasa kita pakai di listrik di rumah kalau kita di listrik di rumah itu tegangannya kan 220 kalau 400 kan bukan yang standar itu ya jadi rupa-rupanya listriknya dipakai bersama dengan bangunan marketing tersebut sehingga listriknya turun ininya apa skringnya ya kebetulan karena kita punya agenda lain ya kita sudahin aja dulu nanti kan kalau misalnya ya seminggu dua minggu lagi setelah videonya tayang kita mampir lagi kesana kita lihat apakah sudah oke atau belum yang pasti sih harganya tetap sama ya dengan di Starbucks pick ya 1600 ya kalau gak salah ya jadi udah memang yang paling murah untuk saat ini yang gak tau ya nanti kita lihat apakah setelah selesai masa promo dia akan naik karena kalau saya hitung kan waktu itu itu harganya sepertinya harga dasar dari PLN ya dia tidak mengambil untung ini ada tambahan sedikit ya jadi ini udah hari minggu tanggal 14 rupa-rupanya belum mati guys jadi posisinya masih sedang mengisi lihat 18 jam 24 24 menit 44 detik ini 120 54 terisi 0,84 KWH unik nih ya 120 ini angka apa ya nah disini kelihatan saya nih belum 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 stop nih isinya nih bayangin tuh gerak terus ya padahal kan udah hari minggu ini tanggal 8 dan itu kejadian itu kemarin sebelum saya yang otopods sebetulnya sebelum saya video otopods nah ini kalau lihat riwayatnya ya tuh riwayatnya saya ngisi 50 di video tersebut kemudian mana historinya ya tadi kok ada ya ini nih saya ngeliatnya disini nih nah tuh saldo anda hampir habis charging dimulai charging diminta pembayaran berhasil nah ini ya lihat tuh masih nyala loh di stop-stop juga gak bisa tapi ya biasa kok ini kejadian-kejadian begini di software-software yang baru berkembang jadi pertamin aja masih error kok sampai sekarang makanya dia pembayarannya masih pakai dibantu oleh operator ya sebetulnya dia niatnya juga tidak pakai operator bukan seperti sell-reaches ya kalau sell-reaches sell-reaches mungkin sengaja ya begitu ya mungkin juga karena mereka unitnya masih sedikit ya jadi mereka biasa lah kalau cuma 4 atau 3 itu biasa tapi kalau nanti udah ratusan udah ribuan mungkin nanti ke depannya gak mungkin ya pakai operator ribet oke itu aja dulu ya video kita semoga membantu jangan kecil hati nanti juga kalau sudah beres lagi kita kesana lagi kita tes lagi oke sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati